Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cara pertama kita backup produk ke Windows 10 dengan Registry Editor atau RecEdit Caranya kita ketikan keyword di pencarian Yaitu Run Selanjutnya Run kita klik Selanjutnya kita ketikan RecEdit Kemudian OK Kemudian Yes Selanjutnya Dropdown Hege Local Machine kita klik Selanjutnya Dropdown Software kita klik Selanjutnya kita scroll ke bawah Selanjutnya Dropdown Microsoft kita klik Selanjutnya kita scroll ke bawah Selanjutnya Dropdown Windows NT kita klik Selanjutnya Dropdown Current Version kita klik Selanjutnya kita scroll ke bawah lagi Selanjutnya Selanjutnya Software Protection Platform kita klik Selanjutnya PK Produk Default kita double klik Nah disini terlihat ya teman-teman Produk Windows 10 nya Selanjutnya teman-teman silahkan foto Untuk berjaga-jaga Apabila sewaktu-waktu teman-teman ingin menginstall ulang laptop atau komputernya Produk ini bisa kita gunakan lagi ya teman-teman Bagi teman-teman yang belum berhasil kita gunakan cara yang kedua Cara kedua kita backup Produk dengan aplikasi GFinder Caranya kita koneksikan terlebih dahulu internetnya Kita klik connect Terlihat ya teman-teman sudah terkoneksi Selanjutnya kita buka Google Chrome Caranya double klik Selanjutnya kita ketikan keyword di pencarian Yaitu GFinder Kemudian enter Selanjutnya GFinder dari situs resminya magicjellybin.com Kita klik Selanjutnya kita scroll ke bawah Selanjutnya kita download GFinder ya teman-teman Kita klik download Terlihat ya teman-teman sudah terdownload Selanjutnya Google Chrome kita close Selanjutnya kita buka file yang baru saja kita download Caranya kita klik file explore Kemudian download Selanjutnya kita ekstrak GFinder Caranya GFinder kita klik Kemudian kita klik kanan Kemudian ekstrak here Selanjutnya kita jalankan GFinder Caranya kita klik Kemudian kita klik kanan Kemudian run administrator Kemudian yes Seperti yang terlihat pada video ya teman-teman Produk ke Windows 10 sudah tampil Selanjutnya file explore kita close Nah disini terlihat ya teman-teman Produknya sama Produk di GFinder Maupun produk di registri editor ya teman-teman Jadi teman-teman silahkan pilih Menggunakan cara yang mana Sekian ya teman-teman Cara backup produk ke Windows 10 Dengan registri editor Dan dengan aplikasi GFinder ya Semoga bermanfaat Akhiru kalam Wabilahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabilahi Taufiq walidayah